Oke tapi sepertinya tanpa berlama lagi kita akan melihat fase draft BNP kita di game yang kedua. Karena satu poin sudah berhasil terdiamankan oleh EVO's Legends. Reset seperti apa yang akan dibuangkan oleh Alter Ego? Ya ampun. Kakak Livi Renata. Hai. Halo kakak. Di mana kameranya di depan itu kak? Nih di depan kakak Livi, kakak Livi ya. Sehat-sehat terus ya kak ya. Ini ada Celi. Ada Celi Boy. Hai Twins. Twins keempat ya hari ini nih. Kenapa sih? Banyak ya. Gemes banget sih. Pada gemes-gemes banget ya. Gemoy gitu. Gemoy. Tapi yang paling gemoy itu tetap Om Wawa udah. No counter ya. Om kita semua memang. Kak Wawa. Kak Wawa. Yaudah fokus lagi menuju ke band. Epic ya. Oke. Infani Glue sementara Wan Wan Joy. Ini Kari bukan sebuah pilihan lagi di dalam match ini. Karena memang udah mulai dilupakan ya atau saat ini ya. Udah langsung perlahan tapi pasti kayaknya ditinggalin deh. Walaupun impactnya masih ada sebenarnya. Tapi counternya sudah terlihat. Counternya sudah mulai ditemukan. Dan counternya juga sudah sangat berimpak balik untuk bisa menghancur ke Kari itu sendiri. Dan first picknya. Parshia kah? Predrin. Predrin ada. Parshia ada. Mereka mau main high ground juga boleh. Hijume juga adalah tipikal-tipikal hero nya juga seperti Yif. Ya pasti juga gak jauh beda. Bahkan mobilitasnya juga jauh lebih baik. Predrin atau Panamis? Kalau menurut aku antara kedua itu sih. Karena memang melihat adanya. Ternyata tidak Valentina. Ternyata Valentina. 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 Tadi Valentina nya dari. Oh tadi gue mereka yang pakai. Tadi mereka yang menggunakan. Ternyata masih belum berimpak cukup baik. Sementara itu dua hero. Fredrin juga masih ready untuk sekarang. Fredrin masih bisa mereka amankan. Dan mereka juga harus mulai berpikir keras. Kalau mereka mengambil hero-hero crowd control. Di sebelah juga sudah ada Valentina. Ya. Yang sudah siap siaga ya. Untuk bisa memberikan crowd control balasan itu lagi. Tapi untuk Reisel. Melihat signature hero nya adalah Beatrix. Dan juga sebenarnya yang membekas di aku Irkitel. Irkitel ya. Irkitelnya Reisel itu. Bisa diambil. Meraung-meraung. Leo. Leo. Tapi ternyata. Parsha Fredrin. Parsha Fredrin. Aku tuh yang gak pernah lupa. Aku tuh yang ucapan Om Wawa. Apa tuh. Itu pernah kayak. Ini kalau Irkitel pakai sprint. Leonya lari sendiri ketinggalan. Yang nunggangan di belakang. Irkitelnya kabur ya. Leonya jalan dulu. Coba. Om Wawa punya pemikiran seperti itu. Analis handal kita. Ampe sedih. Aneh buat. Dia kan sekarang main Markman terus kan. Iya. Mana Global Hanabi lagi. Supreme. Supreme Hanabi. Indo Hanabi dia lo. Bingung aku. Benar. Tapi kita akan kembali berfokus kepada draft band and pick nya ya. Yap. Dua hero yang akan langsung diamankan adalah Yuzhong ini dia. Oke signature lagi. Masih-masih signature udah harus dikeluarkan. Karena dengan adanya Parsha. Yap. Pemilihan Yuzhong itu udah paling pas. Dan aku baru aja mau bilang ada kaditanya Dreams. Yap. Nongol lagi. Nongol lagi. Benar. Karena kalau untuk bergantung ke Valentina sendirian aja. Sulit. Semi melek. Kecuali memang nantinya dia akan mengamankan. Feder Aistrack udah siap-siap nih. Untuk langsung diambil dari oleh Valentina. Berarti udah ada Feder Aistrack balasan. Dan juga akan ada Rockweb yang siap. Eps. Nah ini dia. MPL dead. MPL dead. Emang iya? Engga. Kalau misalnya jodoh-jodohin lo. Iya biarin. Biasanya kan yang berada udah di cie-cie ya. Tenang kan dulu kalau sekolah. Di satu kelas. Di cie-cie-in. Malu-malu sendiri. Habis di cie-cie-in. Besokannya. Enggak temenan kan. Malu. Malu. Yaudah Harith. God Land. Oke. Harith God Land kah? Harusnya karena udah ada. Parsia juga kan ya. Atau kalau misalkan mau ekstrim lagi Jungle. Hah? Sulit sih. Sulit ya. Harith Jungle yang dia bawa Retribution. Ya. Sementara dia diganggu sama crowd control satu aja. Di saat zaman Force nya udah dikeluarkan sia-sia. Oke. Sia-sia zaman Force nya langsung. Berarti ini Harithnya bakal ada di. Kalau menurut gue yaudah God Land. Dia bisa bawa Purify. Bahkan ada yang ekstrim itu. Kemarin gue ketemu bawa apa? Bawa Vengeance. Aneh aja. Gak tau gue. Pembalasan ya? Iya. Kalau katanya spell pembalasan. Tapi Martis ditutup. Melihat dengan adanya mid. Yang bakal diisi oleh Valentina dan juga Kadita sebagai romer. Ini harusnya bakal mengarah ke satu sosok jungler tank gak sih? Oke. Bisa. Butuh badan lagi gak sih? Butuh badan lagi. Akai pun masih ada sejauh ini loh. Akai pun masih bisa mereka gunakan. Untuk EVOS. Untuk bisa masuk ke bedalam. Bisa nabrakin Harith. Bisa nabrakin Parsha. Ngedorong Fredrin juga. Banyak banget hal yang bisa dilakukan dengan satu hero tersebut. Sementara sekarang. Ada satu respect band juga. Yang memang sudah dikeluarkan. Natalie dihilangkan. Akai sih harus ditutup. Kalau menurut aku kenapa Akai? Karena. Di saat zaman Force dibuka. Dia mau chronodes kesana kesini. Keluar didorong. Iya. Itu gak maksimal loh. Itu makanya. Akai sih. Kalau menurut gue. Kan menurut kita. Menurut kita. Tapi maksudnya potensi ya. Potensi-potensi yang mungkin bakal terjadi. Iya. Mereka juga pasti punya pemikiran sendiri. Mereka punya hal-hal yang memang sudah dilatih. Dan Akai. Wajib masalahnya. Wajib ya. Karena memang. Ini bakal menyulitkan. Bahkan. Dia bisa lompat ke belakang loh. Iya. Jadi yang tiga hero ini. Tiga hero pertamanya Alter Ego ini. Udah kena impactnya semua. Kalau sampai Akai tadi digunakan oleh Force Legends terlepas ya. Plus. Enaknya adalah Akai. Kontes objektif Lord Turtle. Enak. Itu udah enak banget. Iya. Untuk Fredrin yang mungkin kalau dijadiin jungler. Sulit masuknya itu malah. Dia ngedash didorong lagi. Iya. Kena heavy spin. Mundur-mundur. Yang kan dipaksa untuk mundur. Dipaksa untuk mundur ya. Karena kadang sesuatu yang dipaksakan juga gak baik sih. Betul. Iya. Dipaksa oleh keadaan ya kayak gitu tuh kadangnya. Tapi ternyata Ling yang ditutup. Karena Kids juga satu sosok jungler yang sering membawakan Assassin. Oke. Aku melihat performanya di MDL pada masa itu. Kids juga salah satu pengguna Fanny yang baik ya. Makanya Fanny di band di match yang sekarang ya. Tas kita tahu bagaimana Fanny ya. Keluar map juga ayo katanya. Ke map draw ya di sebelah ya. Sementara itu. Nah ini udah milih-milih dulu nih. Kayaknya bakal butuh satu hero buat Rashi dulu gak? Gerok. Giamankan. Ini geroknya juga ada potensi untuk di tangan Pai atau di tangan Rashi ya. Tapi kalau misalnya melihat adanya potensi-potensi yang sekarang lebih sering untuk ada di romer. Tapi ini dia Hijume yang berhasil untuk mendapatkan Rising Star MDL ID Season 6. Dan runner up di MDL ID Season 6. Dan ini dia. Juara pertama atau medali emas di ISF World Championship. Boleh-boleh memang. Boleh-boleh ya. Dan membawa nama Indonesia pula. Iya. Dari emas mereka dapetin kemarin tuh. Sulit loh itu. Sulit loh. Itu partisipasi dari beberapa negara juga banyak banget kan. Bener. Dan orang lu grand finalnya kan melawan yang pernah juara dunia juga. Betul. Oke. Kari sekarang ada di tangan dari Brands. Kita lihat bagaimana kipranya. Dan juga ada Chow. Which? Chow Jungle. Chow Jungle. Chow Jungle emang suka dibawain loh Tas. Oke. Chow Jungle. Chow Jungle. Miss nya mungkin tidak akan ada efek kejut ya. Dari Jaekundo Flicker, Way of Dragon. Tapi tetep aja. Ngelihat Chow udah ngedatang dengan lompal menengah Jaekundo yang seremai ibu. Bener. Dan ini bakal nge-trigger nantinya siapapun yang bawa Purify. Dan disaat Purify nya itu udah gak ada. Yap. Psychots dengan Hyuzhong nya. Itu bisa membawa Petrify dan akhirnya gak bisa ada escape ability tambahan lagi. Nah ini dia. Plus nya. Purify hanya akan bisa digunakan sekali. Apabila ada lebih dari beberapa crowd control dimilikan oleh pemain dari EVOS Legend. Akankah itu bisa dimaksimalkan dan Ruby. Ruby menjadi pilihan. Ini dia akan menjadi kemenangan. Untuk siapa? Di game yang selanjutnya. Oke. Wih. Persik. Persik. Hai adik. Adik-adik ini. Iya. Nino. Hai Nino. Aus. Aus ya. A-A. A-Nino. Iya. Aus A-Nino ya Pak. A-Nino Aus. A-Nino ini. Kulbet ya. A-Nino ini kalau gak salah sama dengan kayak Saikot ya. Mulet-mulet gitu. Bener. Ya udah. Kita mau nanya-nanya lagi nih. Nanya lagi nih. Nanya lagi nih. Game kedua akan menjadi milik Alter Ego atau EVOS? EVOS! EVOS! Terima kasih. Terima kasih. Oke. Dan ini akan menjadi match point. Untuk EVOS Legends. Karena tinggal butuh satu kemenangan lagi. Tapi Alter Ego. Mereka akan melakukan reset pastinya dan memaksa. Akan ada game yang ketiga. Akankah ada Pak Pulong? Hmm. Itulah yang akan kita lihat ya. Saat lagi ya. Dimana Alter Ego. Best of 3 series. Game kedua. Mereka masih punya kesempatan. Mereka masih bisa. Sementara itu. Dari sekarang. Apapun yang udah dilakukan. Di bawah ada rotasi bersamaan yang dilakukan. Oleh dua orang sekaligus. Grok ditinggalkan begitu saja. Ada diskon sampai dengan 26 ribu. Itu yang tidak bisa kalian tinggalkan ya. Tidak bisa tinggalkan juga ya. Karena ada 26 ribu ya. Ini gunakan promonya langsung. GRB.TO slash MTL. Tapi. Kembali pada gamenya. Dreams. Dengan Kadita. Bahkan cuma ngepok-ngepok aja. Poking damage yang membuat dari AE harus mundur. Yap. Oke. Rasi dengan rubinya. Ada di bagian mid. Berusaha untuk bisa memberikan bantuan terhadap rekan-rekan ya. Sementara untuk Parsha. Seperti ini kalau kita lihat dari minimap. Harus melawan recall terlebih dahulu. Dan Dreams. Kali ini. Hadir. Raizel. Sudah ada di aratus. Tapi Raizel masih bisa menggocek ada sticker yang keluar. Nono. 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 Tapi ini hijau punya banyak banget opsi untuk IMU ya. Dia bisa. Yang mungkin potensi bakal lebih gede adalah Watchars dan juga Feeder Eye Strike. Tapi ini dia Talents Prediction. Dan sekarang Pulung ada temennya. Ha. Ha. Mirko. From English Desk. Default Cara Alter Ego. Pulung ada temennya. Pulung ada temennya. Udah nih kayaknya gue nge-cast satu bad saya di hari ini ya. Ha. Oh ada yang nanya apa Pulung pulang lewat mana nih. Waduh. Hati-hati kabel. Di bawah. Tapi di bawah juga. Psychots. Psychots masih bisa bertahan loh sekarang udah satu hit terakhirnya. Brazil langsung dihancurkan Dead Kids. Beserta dengan dua rekannya. Berhasil untuk bisa mendapatkan Force Blood. Resented by Samsung Galaxy S23. Karena tiga versi satu juga ya. Dari Psychots nya udah mengeluarkan Petrify. Sehingga gak ada defensive lagi juga. Walaupun sebenernya dari segi Black Dagon Formnya udah mulai ready. Tapi di arah Tartal udah mulai ada keramaian. Wep wep. Itu dia keramaian yang ditimbulkan. Tapi ternyata Fredrin lah yang berhasil untuk bisa mendapatkan lagi ke arah Tartal tersebut. Dan pertempuran kembali terjadi di area tersebut. Psychots nya berusaha untuk lari. Furious dia masih dikeluarkan. Painnya Polvenator gak akan akan ke arah Psychot. Dimana Psychotnya masih bisa bertahan. Tapi ternyata tukar ini. Painnya malah yang dihancurkan. Dan satu. Untuk satu tas. Menjadi korban. Jungler dikeluarkan dengan XP laner. Begitapun dengan adanya satu Tartal yang berhasil untuk diamankan oleh Alter Ego Esports. Dan game yang kedua. Terlihat bener-bener mereka bermain sangat-sangat pasif agresif. Gak terlalu kelihatan nabrak banget. Tapi selalu ada pertukaran demi pertukaran yang kian terjadi. Berbeda. Di game yang pertama. Mereka bermain bener-bener hati-hati banget. Setupnya agak sedikit lambat. Tapi memang untuk saat ini. Dengan potensi-potensi adanya Grok pula. Yang punya early advantage. Mereka memanfaatkan. Apalagi dengan high ender yang dibawakan juga. Membuat damage-nya. Harusnya bakal lebih besar lagi. Yap. Ini untuk sekarang. Masih ditemani terus-terusan dulu aja ya. Dari advantage. Tapi kita gak tahu nih. Bagaimana nantinya. Di menu berapa dia akan ditinggalkan. Atau. Di saat mereka sudah mendapatkan advantage yang cukup. Hanya saja tas terlalu berani. Tas terlalu berani. Dan sekarang Alter Ego yang main rapat semuanya. Iya. Dan tadi kita udah lihat di bawah. Di geng tiga orang. Dan di saat pergerakannya tas ini ke baja. Setelah mengambil ke arah purple buff. Dan mau rotasi ke arah atas. Dipotong langsung. Dan ada empat research yang keluar sekaligus. Dan ini membuat tasnya juga harus hilang. Dan Alter Ego di menit-menit awal. Mereka gak yang terlalu sayang-sayang banget untuk research skill-nya. Berani banget loh barusan itu. Belum lagi siapa aja yang ada di dalam rumputan. Tadi yang terlihat Freddin doang. Tapi di saat dia maju buset. Kukira bayiwan ternyata bawa teman. Satu kecamatan judulnya Bu. Tuh kecamatan. Rame banget di dalam rumputan. Mengerikan memang rumputan ini ya. Rame Bu. Karena ini yang harus dilakukan juga oleh Alter Ego. Gak boleh ngasih rumput untuk dreams-nya ini bersembunyi. Oke. Karena itu bakal menjadi satu bencana juga untuk mereka. Dan apalagi dengan adanya rumputan yang sudah dipuasai oleh Alter Ego. Mereka juga bermain gak ada yang terlalu jalan sendirian. Terutama Rizzle dan juga Udil yang pasti bisa ke instan pick-off. Ini tasnya sekarang ketinggalan dari sisi leveling loh. Untuk dari poin retribution ya. Pasti poinnya akan ada di bawah dari level yang jauh lebih tinggi. Windchart langsung dikeluarkan begitu saja. Di mana tadi M.U nya langsung diambil. Tapi ternyata. Tartal nya berhasil langsung diambil. Bangkar rahasinya kalian juga merasakan hal yang sama. Coba lihat berhasil di sebelakang. Udah siap untuk memberikan damage terus-terusan. Berhasil mulai maju ke bagian depan. Kiss nya berhasil langsung di ajukan juga. Psycho dengan Dragon Tail nya hampir saja menyabot ke arah beberapa player. Yang dimiliki oleh Alter Ego. Di mana 2 poin kill plus 1 turtle. Ini cuan parah untuk EVOS. King dan juga Captain yang bersinergi. Di arah belakang ini beransi positioningnya bagus banget juga. Tapi nampaknya di arah atas ada Zaman Force yang memaksakan. Outer turret di arah top lane pun berhasil untuk dihancurkan. Oke Zaman Force yang membuat. Ini pun menjadi akhir. Untuk Alter Turret yang ada di area top lane. Dengan settingan dari talent emblemnya. Yap. Di sini Magic Warship ini udah gak main-main sih. Damage dari Dreams nya sendiri. Bahkan dengan adanya 2 Damage Slayer. Yang dibawakan untuk kedua jungler. Level yang diunggulkan oleh kids. Harusnya objektifnya nanti bakal bisa lebih diperhitungkan lagi ya. Ini setidaknya Parsha pun mengamankan bagaimana movementnya ya. Apabila tidak ada wings by wings loh. Jadi dia pun masih bisa berjalan. Jalan kaki. Iya tidak harus selalu mengepakkan sayapnya. Jadi santai dulu sekarang pertempurannya. Ini dia teman-teman. Coming soon limited edition UBS Gold Merchandise Collection XMPL. Available on UBS Lifestyle.com And e-commerce UBS Lifestyle. Nah ini brand kayaknya tadi ada Gold 900 tuh UBS. UBS semua itu. Bener. Di comfort jadi UBS semua itu. Investasi soalnya. Investasi dan tas tas tas. Satu jet kudot terakhirnya. Satu hit terakhirnya ditahan. Karena ada konsil. Insting yang baik loh. Langsung mundur teratur. Dan juga sebuah coveran yang bagus banget dilakukan oleh Rasi. Dengan adanya konsil. Jadi hilang tadi lok-lokannya. Jadi hilang. Tapi kayaknya disini bakal terjadi adanya keramaian. Rasi yang coba untuk buka rumputannya. Sweat plane sudah dilakukan. Dimana Rasi sekarang bergerak menuju ke arah bawah. Melihat adanya juga Tartal yang akan muncul sesaat lagi. Tartal ketiga. Setup yang harusnya akan dilakukan. Dan yes. Tartal Camp by Samsung Galaxy S23 series 5G sudah muncul. Oke. Tartal pun sudah ada kembali memanggil semuanya. Flicker dikeluarkan pie. Ada informasi yang udah mereka dapatkan tapi crescent. Saikot. Saikot. Numpang lewat. Kemana arah perginya. Dan ada Udil yang menjadi satu target di bagai belakang. Agar Udil bisa bertahan karena satu hitnya. Udil masih bisa pergi dengan wings by wings. Dan semua pancingan. Membuat Saikot. Masuk ke dalam pusat dari. Defensive Alter Ego Esports. Itu dia yang kena stun. Dari Saikotnya kena stun di dalam turret. Sehingga tadi sebenernya dia mau Dragon Tail. Kalau misalkan emang connect. Darah dari Udil ini bakal bisa tersudah. Tapi follow up. Back up dari pie. Begitu sigapnya sehingga Saikot yang tadi jump. Dan bahkan melakukan back door. Back step dari arah belakang. Wah ini bener-bener ya. Ini bener-bener empat aja. Disini mereka masih bisa bertahan. Tapi ternyata Turtle nya berhasil di amatkan dan tas. Akhirnya mereka menjadi korban. Bahkan untuk kali ini. Ada Bruns juga yang menjadi satu korban tambahan. Dreams yang mau pergi ke arah mana. Karena masih ada satu Altertale yang memberikan damage. Wah pasifnya. Dreams yang masih bisa pergi. Ada pasif yang membuat darahnya juga cukup tinggi. Tapi barusan. Satu dua tiga orang mencoba untuk mid and great. Di mana sekarang satu orang. Di kroyok oleh tiga orang sekaligus. Tiga orang dari Alter Ego langsung berfokus ke arah Dreams. Tapi ditukar juga dengan adanya objektif. Satu outer turret di arah tengah yang begitu mahal. Mirroring nya bagus banget loh. Mirroring nya mahal loh. Dan bahkan di arah atas ini pie nya juga bakal langsung saja terkena sedikit dealing damage. Tapi pie masih terlalu tanky ya. Untuk bisa ditumbangkan dengan begitu cepat. Tapi untuk saat ini. Alter Ego yang dalam keadaan unggul. Mereka benar-benar stick together dan follow up nya. Reset nya bagus banget sih. Ini hanya tinggal harus mempertahankan aja. Alter Ego bermain seperti ini ya. Karena tadi. Pancingan yang mereka berikan. Itu berhasil terus loh. Berhasil disambut. Dan emang dimakan oleh pemain-pemain dari Woz Legends. Dan sebenarnya. Backstep yang dilakukan oleh Psychots dari tadi. Ini bisa dihentikan oleh pie sendiri loh. Dan membuat kena stun. Dan akhirnya damage follow up yang dilakukan oleh Alter Ego. Ini membuat dari Psychots juga terhilang untuk dua kali. Tapi dari segi gold nya memang disini. Razzle yang belum terpick off sama sekali. Kalamity Reaper. Dan Feeder of Heaven. Yang berhasil terdamankan. Dan sekarang sudah selesai dengan Holy Crystal nya. Beautify. Ini akan menjadi jawaban juga disaat terkena engagement. Untuk sekarang Alter Ego. Mereka memanfaatkan keunggulan mereka. Untuk bisa mendapatkan objektif sebanyak-banyak ya. Lihat. Satu inartana di area top lane pun sudah berhasil untuk dihancurkan. Wehey. Purify. Dreams. Bisakah dia bertahan. Karena Dreams nya kembali terjebak. Dreams. Nightmare pun menghampiri dirinya. Tapi satu untuk satu. Hanya saja Tas tertinggal sendirian di bagian belakang. Ada Razzle. Akankah Emma Fender langsung dikeluarkan. Masih aja mencoba untuk menarik. Tapi ternyata Tasnya masih bisa menggocek. Tasnya masih ingin lebih. Bukan dia takut tapi malah japerin. Tentu kali ini dari Saikon juga yang siap untuk memberikan backup-an. Saikon akankah dia siap untuk melakukan sebuah take-up dan benar saja. Saikon yang pergi dari tersebut bahkan mereka semua. Udah siap untuk memberikan sebuah aksi pengejaran yang akan dilakukan. Zaman Force terlihat baru sudah dikeluarkan. Berarti untuk beberapa second ke depan tidak akan ada lagi. Dan area mid terbuka cukup lebar. Tapi bakal di defense abis-abisan sih oleh EVOS Legends. Mereka gak mau memberikan satu outer turret di arah tengah. Yang begitu mahal pastinya. Tapi sekarang set up menuju ke arah Lord. Yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari Alter Ego Esports. Penjagaan 5 player. Benar-benar langsung saja di eksekusi dengan cepat. Tanpa adanya satu kontes yang bisa dilakukan. Karena Tasnya ini dihalangin oleh Pai. Lihat damage-nya. Karena disitu cuma Tas sendirian. Jadi lebih optimal lagi dengan yang belum Asasina High End Rite. Iya ini dia. Alter Ego sudah mengundang pihak ketiga. Nah lo. Lord. Dimana ada pihak ketiga. Biasanya ada sesuatu yang berbahaya. Kalau memang kita convert kehidupan nyata. Yang satu takut kehilangan. Yang satu takut ketahuan. Waduh ngeri banget. Aku yang gemeter loh ya. Tapi memang ada oracle juga yang diamankan oleh Psychotes. Membuatnya harusnya lebih sustain lagi. Karena melihat potensinya. Hanya ada Psychotes yang bakal menjadi garda terdepan untuk EVOS Legends. Iya. Oke. Tas. Membuat item item defense. Tapi apakah cukup? Tasnya masih selamat. Tasnya. Tapi barusan ada satu informasi yang harus didapatkan. Tapi itu adalah I'm Offended. Kita tahu I'm Offended memiliki cooldown yang sangat-sangat cepat. Betul. Tensil dikeluarkan mau pergi ke arah mana. Akankah mereka bisa berhasil. Dan juga pergi dari atas sebelah dimana untuk Tasnya. Jet Kundo. Ada Sun Po. Bisakah dia pergi ditendangnya dengan satu hit terakhir. Tapi dia berhasil membawa empat orang untuk memberikan waktu kepada rekan-rekannya. Bisa menghilangkan Lord yang ada di bagian atas sana. Tas masih berjuang suara kiri. Way of the Dragon tapi tidak akan bisa bertahan lama. Dan itu adalah waktu yang cukup untuk rekan-rekannya bisa mengajukan Lord di area atas. Bagus banget. Dan untuknya adalah berhasil recall. Jadi gak ada buy one get one. Tas menahan sebegitu lama. Dan Lordnya pun belum menjadi sebuah pressure besar untuk teman-teman Evos Legends. Dan buat teman-teman yang mau langsung nonton di KPL Arena langsung beli tiketnya. Dibli-bli. Hanya ada dibli-bli. Jangan percaya yang lain-lain. Jangan percaya yang lain-lain ya. Langsung. Wey. Sakit banget. Damage yang diberikan. Oleh beberapa player dimiliki oleh Alter Ego. Dimana untuk sekarang mereka langsung aja melakukan sebuah team fight. Tidak sempat untuk bisa melakukan satu Way of the Dragon. Kan untuk kali ini. Brunch yang berusaha untuk pergi dari yang tersebut. Saikon agak cukup terlambat untuk bisa langsung memberikan sebuah backup terhadap mereka rekan-rekannya. Tapi untuk kali ini akankah dia bisa bertahan. Hari ini berhasil dihancurkan. Di bagian belakang diri. Berusaha untuk bisa memberikan sebuah backup terhadap Saikon. Di mana Saikon cukup lama bisa bertahan di bagian depan. Saikon perjuang seorang diri. Untuk bisa menghancurkan seluruh player yang dimiliki oleh Alter Ego. Tapi satu damage terakhir dari Udil. Yang begitu menyakitkan. Sama seperti di saat kita ingin hidup bersama. Tapi masih terhalang restu orang tua. Oh my God. Ingin mencoba memaksakan tapi harus dipisahkan oleh keadaan. Luar biasa Psychots. Berhasil untuk bisa membayang time juga. Dan kita bisa lihat insta replaynya. Dari belakang. Dreams yang berhasil untuk mendapatkan shutdown tanda appraisal. Dan lihat dengan feeders dari Dragon Tail yang terkonek. Itu darahnya kesedot. Dan bahkan lihat dengan adanya regen HP. Yang dimiliki walaupun dengan feeders Eye Strike. Psychots hilang. Tapi setidaknya itu bisa menahan. Alter Ego Ismark untuk melakukan one straight push. Ya. Oke sekarang Lordnya hadir kembali. Tas masih level 13. Kalau kita lihat dari kids. Udah level max. Sementara untuk Brunch belum bisa mendapatkan posisinya yang cukup baik. Untuk bisa mengandalkan damage terus-terusan juga. Namun untuk kali ini akan kita lihat saja. Seperti apa setup yang akan mereka lakukan. Karena sudah ada konsel yang langsung dikeluarkan. Psychotnya siap untuk langsung landing. Dimana kah? This is Captain Psychot. Ready for landing. Karena Udil langsung dikejar tapi dipakai belakang. Ada konsel yang langsung dikeluarkan. Tapi mereka masih bertahan. Lordnya berhasil diabarkan oleh pemain dari Boss Legends di atasnya. Berusaha untuk kabur dari sebut. Oke berhasil menampakan Lord. Tapi ternyata dia berhasil dihancurkan. Dan juga rasinya berhasil dilumbat. Oleh beberapa pemain yang diberikan oleh Boss Legends dan juga kids. Tapi backup-an yang diberikan oleh Udil. Begitu baik mengusir seluruhnya. Bentar. Permainan macam apa ini? Ada yang fokus ngancurin tuh Red di tengah. Ada yang berfokus untuk dapetin Lordnya. Dan ada yang berfokus untuk ngusir pergerakan dari Alter Ego. Evo's Legends. Benar-benar rapih banget. Dengan penugasan masing-masing. Dengan rolnya. Oke Brans. Tadi dia berhasil gak. Ini sesuatu yang jarang banget terjadi. Lord dapet satu bestaret di arah tengah itu dapet loh. Waduh ini sayang banget. Dengan alter Ego dengan segala keunggulannya loh. Bisa dibalikin perlahan dari pasti. Dengan segala keunggulannya itu dia. Cuman setup yang terlihat tadi adalah Kapten Saikot. Waduh. Kapten Saikot lagi terbang di atas. Mengusir. Tapi arah pergi dari Udil. Itulah yang udah dinanti oleh rekan-rekannya. Wah. Diarahkan ya. Diarahkan gitu loh. Ini ayo lu kesana ya perginya ya. Dan teman-temannya udah menanti disitu loh. Kapan kita dapat teman ngerang seperti ini ya. Auto global ya. Tapi memang rapi banget. Soalnya aku baru melihat ini luar biasa sih. Ya biasanya dapet Lord dulu. Baru dapetin bestaret. Ini enggak. Tambah lagi Queen Swing. Semakin sedikit SP nya. Saikot akan semakin kuat lagi. Sedot semua darahnya. Akan kita lihat aja. Alter Ego. Mereka udah memiliki keunggulan yang cukup banyak loh. Tapi sekarang perlahan tapi pasti. Udah semakin deket jaraknya. Kalau kayak gini terus-terusan. Apapun keunggulan yang udah mereka milikin dari tadi. Bisa diratain. Bisa disamain. Betul. Ini udah masuk menit 15.30 loh. 16 bentar lagi. Ya udah mungkin kemungkinan besar. Dari sisi levelnya sama. Dari sisi itemnya kemungkinan besar juga akan sama. Akan seperti apa Alter Ego. Mereka juga harus berpikir cepat. Untuk bisa mengalahkan dari episode ini. Karena ini adalah kesempatan mereka terakhir loh. Kalau sampai mereka ini kalah ya udah. Minggu ini ditutup dengan hasil yang kurang baik untuk mereka. Dan kesempatan juga untuk kalian bisa mendapatkan skin. Mobile Legends X Jujutsu Kaisen. Nah ini kan ada empat skin yang luar biasa. Ada Julian. Ada Yin Melisa sama Xavier. Nah ini kalau misalkan kalian skillnya masih kurang skin lah yang bisa di up ya. Gampang soalnya. Bisa. Bisa. Hai. Oke. Wes. Ceki-ceki. Ceki-ceki rerumputan tapi nampaknya masih belum ada siapa-siapa di sana. Tadi itu gosipnya itu lagi GR. GR. Lagi GR multi. Pemanasan, pemanasan. Iya I'm offended katanya. Pemanasan dulu. Gak kena ke arah siapapun. Oke. Lanjut lagi. Karena untuk sekarang coba kita lihat EVOS yang menekan. Iya dan ini ada keunggulan dimana minion di arah tengah. Ini bisa dimanfaatkan oleh EVOS Legends. Dan ini dia. Lord came by Samsung Galaxy S23 series 5G. Yang udah mulai dilirik nih pastinya. Lord penentu juga yang mungkin bisa di push. Dalam catatan tidak kalah teamfight ya. Kalau misalkan siapapun yang dapetin Lord. Oke. Sekarang untuk respawnnya. Apabila ada yang ke pick off. Ini udah lama loh. Udah lama banget. Empat puluh lima puluh detikan sudah akan ada. Di dalam tubuh player apabila mereka ke pick off kali ini. Tapi coba lihat. Setup yang dilakukan oleh pemain EVOS Legends. Mereka cuman sendiri sementara untuk alter ego. Mereka udah mulai berkumpul akan kita. Lihat seperti apa. Karena Saikon udah mulai hadir. Lagi dan lagi di bagian belakang. Di bagian belakang. Painnya berhasil dihancurkan. Wild Dragonnya mengusir kick. Dan juga locknya berhasil langsung dihancurkan. Di barang untuk kali ini. Berhasil-berhasil berapakan posisioning. Spinning lagi langsung diaktifkan. Dan pemain kalian langsung dikeluarkan. Berhasil-berhasil untuk bisa pergi dari sebut. Tapi Bransnya masih berhasil. Dan mereka berhasil berhasil berhasil. Walaupun untuk kali ini portalnya udah pecah. Saikon, Furious, Drive Dragon. Dan semua dikeluarkan SP-nya. Bertambah kembali. Ini kan begitu pajaknya. Setup apa itu? Setup apa lagi? Beransnya di belakang. Napari coba kita lihat di bawah. Napari pun kebingungan. Dari ekspresi yang dilihat dari wajahnya. Iya dan itu dorong, dorong, dorong. Dari belakang, dari belakang. Apa itu? Itu ada berans posisinya bagus banget. Cycles musir lagi fokus. Ada yang ke Lord. Dan sekarang. Kunggulan berbalik untuk EVOS Legends. Dan akan menjadi epic comeback. Karena Lord yang selanjutnya menit ke-18. Sekarang udah mulai muncul di arah tengah. Iya Lordnya sudah hadir. Lordnya sudah siap bertamu. Akan seperti apa hasilnya. Namun sepertinya untuk kali ini. Lordnya jadi biarkan begitu saja. Karena mereka berfokus. Untuk bisa mendapatkan lagi. Karena objektif yang berbeda. Iya. Karena memang. Gak ada yang ke pick off juga ya. Iya. Dari Alter Ego mereka masih siap. Dengan adanya 5 player yang lengkap. Sehingga defensif masih bisa mereka bawakan. Tapi Dreams kita sudah lihat juga. Dia bikin satu mulai. Barusan. Ada satu flicker dan juga wildcard. Tapi ternyata beransin-beransin kabung ke bagian belakang. Tasnya beransin lanjut dihancurkan. Ini ada kesempatan yang baik untuk Alter Ego. Bisa membalaskan keadaan. Saikon ready for landing. Siapa yang akan jadi korbannya. Karena untuk kali ini. Kings yang masih beransin kabung di area tersebut. Dan Saikon. Memiliki banyak darah. Yang berhasil jasadat dari seluruh pemain Alter Ego. Sebuah tiga orang. Iya. Tapi mengerikan. Mengerikannya. Dan sebenarnya tadi. Barusan sudah bertahan lumayan lama ya. Mereka bertahan. Tapi memang akhirnya ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh Alter Ego. Dan sekarang sudah makin dipersempit lagi keadaannya. Satu base target yang hancur. Dari Alter Ego. Ini mereka harus bisa mirroring dulu lah. Seidaknya. Karena PR banget pastinya. Wah. Ini sudah kelihatan ya. Kelihatan bagaimana. Nah ini dari Epos Legends ini diarahkan. Untuk TAS 073. Tapi impactnya loh. Untuk menjauhkan yang ini. Menjauhkan yang itu. Sementara. Untuk yang nge-pick off. Dreams. Brands. Saikon. Bahkan mungkin di Jume yang akan mengambil perannya. TAS disini mungkin bisa dibilang. Minim untuk perannya bisa melakukan pick off. Tapi. Dia memiliki peran di sisi yang berbeda. Untuk bisa menghantarkan orang ini kemana. Ini kemana. Sementara dari Alter Ego. Mereka berkumpul lebih baik dengan deretan pemain seperti ini. Hanya saja. Balik lagi. Saikon bisa menghancurkan itu semua. Dan barusan. Terlihat ada beberapa poin. Siapa untuk langsung maju ke bagian depan. Ada WSI yang sudah dikeluarkan dari Saikon. Siapa untuk hadir dan juga landing. Siapa lagi yang akan menjadi korban di mana. Ada Udil di bagian belakang. Ada Patrick Paye yang sudah dikeluarkan. Sedikit lagi lebih terisa. Tapi masih ada Winter. Kata dia langsung dikeluarkan di air tersebut. Saikon yang coba lihat. Darahnya. Begitu banyak. Tapi ternyata lebaran hasil dikeluar juga oleh pemain dari Alter Ego. Sedikit lagi lebih terisa. Mereka semua berkumpul dengan kayak begini. Ini adalah kesempatan yang baik untuk Alter Ego. Tapi di bagian belakang. Berhasil akan kadri berhasil dihancurkan. Dan berhasil dihancurkan. Ini brand hobi banget tusuk dari belakangnya. Agak serem loh. Jadi tadi backupnya dari belakang. Tapi di dalam teamfight yang rapet. Di area yang begitu sempit. Ini Alter Ego harusnya bisa punya keunggulan. Dia punya I'm Offended. Dia punya Zaman Force. Semuanya kena damage. Semuanya kena CC. Sehingga tadi kita bisa lihat Psychos dan Dreams yang gak bisa bergerak terlalu leluasa. Kalau kita bisa intip dari segi itemnya. Sekarang mereka udah full. Sama-sama udah penuh juga. Ini kera-kera Winter nih tadi tuh. Winter juga. Tapi lihat ternyata dari pie-nya ini impactful banget. Karena ada si Helbert. Blade of Despair. Dia respect terhadap Athena. Kita tahu Grok ini bisa meng-convert dari physical attack-nya menjadi physical defense. Tapi dia lemah dengan magical damage. Dan akhirnya Athena sebagai satu item respect-nya. Malefic Roar bahkan penetration physical. Yang membuat sekali Wild Charge. Itu bukan cuma Benjol. Tapi barusan ada Wild Charge yang memang. Wild Charge-nya ya. Wild Charge-nya tadi. Apabila mereka tidak bisa memanfaatkan itu semua ya. Karena tadi udah jelas banget. Wild Charge-nya gak kena. Yap. Berarti itu informasi yang baik dong. Tapi di saat tadi pemain di Forster Jam melakukan sebuah inisiasi. Hal yang baik dilakukan oleh Alter Ego. Mereka berhasil untuk bisa menangani itu semua. Brans. Memberanikan diri maju ke bagian depan. Karena dia tahu. Ada pergerakan di bagian belakang Dreams-nya. Langsung aja Rockwave. Dan juga udah hadir dibantu kali ini. Kiss-nya Brans. Langsung dihancurkan. Zaman Force terlihat di area tersebut. Tapi tidak ada satupun orang yang berhasil. Dia amatkan. Lord Slay beside the pie. Samsung Galaxy S23. Ini Dreams suka banget bertamu ya. Suka banget bertamu ke rumah dari Alter Ego. Selalu didorong dan dipaksa untuk diberikan kejutan di arah belakang. Iya loh. Berkali-kali. Dan itu impactful. Dimana Rizal yang tadi benar-benar langsung saja dikomet. Sebagai damage dealer terbesar dari Alter Ego. Ini menjadi penting banget. Karena sekarang Lord-nya. Lord Evolve bahkan. Udah bakal tinggal dikawal aja. Untuk segi high ground yang bakal harus diandalkan dari Alter Ego. Udil. Ini. Ini sekarang. Romer-romer flanking kayak gini. Ini bahaya banget loh. Serius. Bahaya banget. Dan Saikon. Agak seperti apa. Kedalam juga ada beberapa player. Dead Code. Demik-demik juga. Ada satu. Wajar. Yang memang menghancurkan. Pertahanan dari Alter Ego. Seperti ini. Ini adalah. Evose Legend. Mereka. Mengabuk. Dua match. Di minggu yang pertama. Mereka ambil semuanya. Sang macan mengaung. Evose Legend. Berhasil. Untuk mengamankan. Clean Sweep lagi. Di penampilan kedua mereka. Di minggu pertama. And BLID Season Plus.